Program naturalisasi memang ditujukan untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia secara instan. Indonesia mulai gencar melakukan program itu sejak tahun 2010 yang lalu. Pemain dari berbagai negara berbeda sudah resmi pindah ke warga negaraan menjadi warga negara Indonesia, WNI. Entah itu pemain keturunan atau pemain asing yang sudah lama bermain di Indonesia. Ada pemain naturalisasi yang memberikan dampak yang sangat positif di timnas Indonesia. Sebut saja seperti Christian Gonzalez, Beto Goncalves, Stefano Lilipali, dan juga beberapa pemain lain. Timnas Indonesia pun pernah diperkuat oleh pemain naturalisasi yang dipertanyakan proses naturalisasinya. Kita tentu masih ingat para pemain seperti Ruben Huarbanaran, Tony Kassel, dan Johnny Rudolf Van Bekering. Namun, ada pula pemain yang sebenarnya memiliki kualitas bagus tapi begitu dinaturalisasi tidak bisa memberikan performa maksimal atau performa yang sesuai dengan ekspektasi. Penyerang asal Nigeria ini datang ke Indonesia dengan usia yang sangat muda. Setelah lama berkarir di tanah air, Greg memutuskan pindah ke warga negaraan menjadi WNI. Pemain bernama lengkap Greg Junior Ngwokolo resmi dinaturalisasi menjadi WNI pada tanggal 10 Oktober tahun 2011. Namun, Greg cukup telat bergabung ke skuad timnas Indonesia. Greg baru menjalani debut bersama tim merah putih pada Maret tahun 2013. Saat itu, Greg bermain melawan Arab Saudi di usia yang sudah menyentuh angka 27 tahun. Di sepanjang karirnya, Greg Ngwokolo pun hanya 8 kali mendapatkan caps di timnas Indonesia. Ex-pemain Madura United ini pun hanya mencetak 2 gol. Victor memiliki latar belakang yang sama dengan Greg, keduanya sama-sama berasal dari Nigeria. Victor dan Greg pun menjadi WNI pada waktu yang bersamaan. Menariknya, debut keduanya bersama timnas Indonesia pun berlangsung bersamaan. Keduanya sama-sama menjalani laga perdana bersama tim merah putih pada tanggal 23 Maret tahun 2013. Saat itu timnas Indonesia bermain di grup C kualifikasi Piala Asia 2015 melawan Arab Saudi. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno itu, timnas Indonesia kalah 1-2. Pemain yang kini sudah berusia 37 tahun ini mengumpul kantor. Al-14 caps di timnas Indonesia. Dengan usianya yang sudah cukup uzur, karir Iqbo Nepo di timnas Indonesia tampaknya sudah berakhir. Pemain keturunan Belanda ini resmi menjadi WNI pada tahun 2010 lalu. Namun, ia datang ke Indonesia ketika kondisi sepak bola Indonesia tidak stabil karena adanya dualisme PSSI dan dualisme kompetisi. Mai Timo menjadi andalan timnas Indonesia di Piala AFF 2012. Namun, saat itu timnas yang berlaga di Malaysia tidak berangkat dengan kekuatan terbaik karena adanya dualisme PSSI. Mai Timo secara total memiliki 21 caps bersama timnas Indonesia. Ex-pemain Belanda U17 ini pun memiliki catatan 4 gol bersama Garuda. Mai Timo adalah pemain serbabisak. Ketika di timnas Indonesia, Mai Timo pernah bermain di posisi back sayap, gelandang pertahan, dan gelandang serak. Banyak harapan yang muncul ketika Van Dijk dinaturalisasi pada tahun 2013 yang lalu. Van Dijk adalah penyerang keturunan Belanda yang tajam dan kualitasnya sudah teruji di Liga Australia. Van Dijk total memiliki 87 penampilan di Alik. Penyerang berkepala plontos itu mampu mencetak 40 gol di Liga level tertinggi Australia itu. Namun, ketika bermain di timnas Indonesia, Sergio Van Dijk tak bisa menunjukkan kemampuan maksimalnya. Ia hanya mencetak 1 gol dari 6 kesempatan bermain bersama scout Garuda. Sergio Van Dijk pensiun sebagai pemain pada pertengahan 2020 lalu. Kini, ia memulai pekerjaan baru sebagai agen pemain.